yuk mendekat kak angel ini fascia di dalem sini itu ada sosok kamu pernah ngeliat kayak sosok slenderman laki-laki tinggi kurus dengan muka tidak terlihat maksudnya kayak tidak terlihat jelas seperti rantak tapi hancur itu ada disini ada di dalem sini tinggi kurus tapi untuk kak angel sendiri berarti dari tadi selama penelusuran itu aku kayaknya emang dapat kebayangan ya dapat gambaran gitu gimana kejadiannya tapi emang itu si fascia itu rata-rata semua yang di kandungannya juga mungkin ngerasa kayak kenapa harus aku yang digunting gitu loh tau gak sih aku kayak sedih banget karena rata-rata yang melakukan ini bahkan orang-orang yang bukan di umuran yang sudah siap untuk menjadi seorang ibu jadi kalau gue tersel pasya ya itu apa ya mangkok aduh ah itu mangkok darah itu liat halo sobat deg-degan jangan lupa saksikan deg-degan di youtube ofisial AMP jangan lupa di subscribe like dan komen jangan lupa 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 atau aku merinding sebanding benar-benar merinding sebanding kanan di belakang kita ini adalah ruangan-ruangan untuk melakukan tindakan tersebut siapapun siapapun dari kalian yang ingin banget wow oke kak Frisly sebelum kak Frisly mengajak komunikasi sosok ini mungkin kita bisa undang lagi kak Angel ke sini karena memang kondisinya udah membaik boleh kak Angel? aman gimana kak Angel keadaannya? aman jadi di dalam sini benar-benar didekat akar-akar ini yuk mendekat kak Angel ini fascia di dalam sini itu ada sosok kamu pernah melihat kayak sosok slenderman laki-laki tinggi kurus dengan muka tidak terlihat maksudnya kayak tidak terlihat jelas seperti ranta tapi ancur itu ada di sini ada di dalam sini tinggi kurus sosok yang ada di dalam sini kak tulang bagian pinggul sampai ke kaki bawah itu tidak ada kulit jadi kayak tulang yang menonjol yang emang bener-bener nonjol dan ini bisa aku bilang salah satu makhluk negatif di tempat ini yang energinya itu sangat besar sangat besar oke tapi kak Frisly aku mau nanya soal sosok ini kan kak Frisly tadi entah kenapa ya aku sih nangkepnya beberapa sosok negatif di tempat ini tuh kayak ada tugasnya iya sosok ini sendiri tuh apa emang punya tugas di tempat ini kayak yang tadi aku bilang sih di tempat ini tuh kayak sengaja untuk dibuat tertutup kak jadi kalo kakak dateng kalian gak akan ada yang menaruh rasa curiga jadi mau ngelabui kita kan masuk kesini panas banget kan tapi kalo mereka-mereka yang dateng pada saat itu itu kayak nyaman-nyaman aja dibantu sosok ini iya rata-rata sosoknya kayak gitu dan ada satu sosok sih yang aku udah kepanasan banget kita boleh benda ruangan gak sih semakin tidak nyaman berada di ruangan ini kami pun melanjutkan penelusuran di area lain klinik oh ini aku gak kuat lagi Assalamualaikum Fasha di sini aku gak tau ya tapi banyak seperti dorongan besi yang ada baskom isi besi oh yang untuk naruh alat juga gitu gak sih dan alatnya tuh seperti ada gunting panjang kayak gunting rumput tapi aku lagi ngeliat tindakan dimana ada satu perempuan tangannya harus diikat sebelah kanan dan juga kiri antara sadar dan tidak sadar dimasukkan alat seperti gunting rumput tersebut kondisi yang janin yang di dalam aku bisa pastikan sudah tidak bernyawa oh Tuhan dan itu dikeluarkan dan harus bersih setelah itu dimasukkan seperti ke baskom itu tempatnya Fasha yang sudah ditutupi dengan kain sini gak apa-apa dan dengan kondisi yang tadi aku bilang seperti sesuatu seperti buah yang dihancurkan dan jujur aku ngerasain sesak nafas sesak nafas tuh karena rata-rata orang yang datang kesini tuh udah pasti dipaksa banyak seperti itu paksaan bahkan dibawah lantai ini tuh ngeliat banyak banget darah banyak banget darah di dalam sini juga kadang dilakukan seperti pencucian ayo kak Injil mau ke putih ya ayo kak Injil ayo kak Injil ayo kak Asya ayo kak Injil 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 Dara beku, iya kayak yang udah dibersihin, masih ada sisa-sisanya Tapi untuk ke Angel sendiri, berarti dari tadi selama penelusuran itu ke Angel emang dapet kebayangan ya, dapet gambaran gitu Gimana kejadiannya? Tapi emang itu sih Fahyja, itu rata-rata Mungkin semua yang di kandungannya juga mungkin ngerasa kayak kenapa harus aku yang digunting gitu loh Tau gak sih, aku kayak, segi banget Apakah rata-rata yang melakukan ini bahkan orang-orang yang bukan di umuran yang sudah siap untuk menjadi seorang Ibu Jadi Karena rata-rata itu yang melakukan ini bahkan orang-orang yang bukan di umuran yang sudah siap untuk menjadi seorang Ibu Jadi Dari dalem ada yang lempar Kayak ada yang manggil Kan di dalem gak ada siapa-siapa ya Tapi ada sosok gak sih di dalem? Ada Sosok apa? Perempuan yang tadi sempet kita temuin di depan Yang duduk di kursi Cuma mungkin aja komunikasi deh kayaknya Kak Frisley Nah sosok ini kayaknya malah gak bisa komunikasi Pasti karena bukan dia yang harus kita aja komunikasi Fasya Terus? Ini masih ada ruangan lain gak ya? Kita harus coba Karena aku ngerasa bukan di sini Ke belakang sini Sini Fasya Kak Masa Masa Fasya Wow Itu apa ya mangkok? Ah itu mangkok darah Itu liat Coba sini Sini Apa ya hitam gitu? Coba deh tim mungkin sini ada yang liat deh bawa lampu Masuk lebih dalem lagi Kak Angel Ada mangkok darah Kalau ini, ini juga salah satu ruangan tindakan juga nih Kak Angel Emang darah? Iya itu darah Darahnya belum dibuang Eh Denger gak? Aku ngedenger suara teriakan dari samping Samping itu apa? Ada emang ada ruangan lagi Kak? Coba Itu itu Ini panas banget Ini bener-bener panas banget Assalamualaikum Kak Kayak ada ruangan konsong Ada banyak Proses pembersihan darah Yang dilakukan di ruangan ini Pembersihan darah? Hamis banget Ya Kak, karena disini tuh di Untuk Aku gak tau tapi ini kayak Seperti pengandian jenazah untuk anak-anak bayi Boleh gak aku ganti posisi jenazah disini? Boleh Kita langsung keluar juga Penjelasannya di depan aja yuk Boleh Ya keluar yuk Boleh Boleh Boleh